Halo bosku ya bertemu dan berjumpa kembali ya dengan channel calon dosen channel tentang seputar investasi dan edukasi ya bosku nah di hari ini ya bosku kita masih mereview aplikasi dana ya yang kita review hari ini adalah bagaimana cara transfer dari aplikasi dana ke bank ya jadi disini tuh ada empat kategori yang atas ada pindahi isi saldo kirim dan minta nah yang akan kita bahas adalah bagaimana cara untuk kirim dana dari aplikasi dana ke bank ya nah sebelum lanjut buat teman-teman diinformasikan kembali yang baru pertama kali melihat video ini atau baru pertama kali mengunjungi channel ini jangan lupa untuk selalu subscribe like dan komen ya agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lebih menarik lagi oke langsung saja bosku kita mau kirim dana ya dari aplikasi yang bawah ini ada tiga ya ada kirim ke teman ada kirim ke bank ada tarik tunai kalau kirim ke teman nah ini berarti kita kirim ke teman yang menggunakan aplikasi dana juga ya bosku seperti ini misalnya ya kita kirim ke bang amin misalnya nih oke nah disini dia tidak menggunakan nomor dana berarti dia tidak memiliki atau tidak terdaftar nomornya ya kalau misalnya kita yang ini bos Oh dia ada dia kalau yang bos berarti sudah terdaftar di nomor rekening dana ya oke seperti itu nah karena kita akan tutorial bagaimana cara mengirim dana ke bank berarti kita langsung yang kirim ke bank ya nah ini karena saya punya nya bank BCA maka otomatis saya akan memberikan tutorial cara mengirim dana dari aplikasi dana ke bank BCA seperti ini ini banyak sekali ya yang nomor yang sudah history yang pernah saya kirim nah ini yang pertama yang paling atas kita tekan saja seperti ini nomor rekening BCA nah kalau misalnya belum terdaftar berarti teman-teman yang tekan yang ini aja nah ini cara menambah nomor rekening tujuan yang baru ya karena sudah saat udah ada nih ada kita langsung tekan saja minimal 10.000 ya coba seperti ini transfer rp50.000 dan selebihnya gratis biaya admin ya jadi kalau 10.000 ya jadi kalau 10.000 akan dikenakan biaya kita lanjut ya kirim uang total harga 12.500 biaya transaksi 2.500 jadi per transaksi di kenakan biaya admin 2.500 ya bosku berarti kita kirimnya coba Rp50.000 ya bosku biar tidak kena biaya admin nah ini yang atas ini masih ada gratis transfer 7 kali ya bosku nah kalau yang ini total harga Rp50.000 jadi biaya transaksi gratis kita tekan yang ini aja ya yang bayar Rp50.000 ya bosku Oke kita masukin pin jangan lupa nah oke bosku ini pembayaran berhasil nah seperti ini ya bosku Oke ini ada historinya ya nah jadi ini bukti pengiriman kita ya nah seperti ini ya bosku jadi tadi saldo kita juga sudah berkurang uang tuh Rp50.000 nah disini kita bisa cek historinya ya nah ini mana nih kotak masuk Oke nggak ada Oke ini ada riwayat kita bisa cek riwayatnya nah kirim uang Rp50.000 pada tanggal 16 Januari jam 4 sore lewat 5 menit ya oke bosku ya mungkin cukup sekian tutorial hari ini ya bosku jangan lupa ya untuk subscribe channel ini ya agar bisa maju dan bisa berkembang lagi oke bosku terima kasih